Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di selawih bawah, di channel kita yang tercintai pemirsa, kali ini kita ada di bagian ketiga dari service tv samsung 29 inci yang kemarin saya berencana untuk membeli transistor dengan tipe 431 pemirsa saya tunjukin ya transistor dengan tipe 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 431 LZ KIA, ini KA431 dan saya udah beli yang baru tipenya kurang lebih sama ya bukan kurang lebih memang sama kok pemirsa lihat lihat iya 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 TL431 WS TL431 sekarang saya mau cek apa kata tester kakinya agak kita longgarin dikit iya ada masuk kan baru yang lain tuh ini baru benar ini baru benar pemirsa iya 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 HFE nya 0 keren coba kita cek yang lama tuh kan rusak jadi transistor ini akan kita ganti di tempat transistor lama yang rusak yaitu tepatnya di sini di sini 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 transistor mana ya tulisannya kok gak kelihatan transistor disitu ada tertulis key 81 berapa ya oh ini R R R kodenya mana ya oke deh untuk kodenya gak jadi masalah nanti saya tunjukin ke pemirsa aja di diagram block karena ini adalah transistor yang nyambung ke relay yang udah saya ceritakan di video saya yang sebelumnya di bagian kedua sekarang transistor yang baru ini akan saya pasang dan saya solder dan saya mau tes dan tunjukin ke pemirsa kira-kira berhasil apa enggak service TV ini dengan mengganti transistor 431 yang udah rusak pemirsa saya baru ingat ternyata kodenya adalah key 801 jadi kaki pada negatif dioda itu nyambung ke kaki kolektor pada transistor 431 dengan kode di PCB key 801 pemirsa udah saya pasang udah saya solder dan udah kering kayaknya tinggal saya coba aja TV-nya sembuh apa enggak udah saya colokin ke listrik dan sekarang saya mau hidupin ntar ya bismillah dia bunyi cik gitu saya mau tekan CH-nya dulu pemirsa ternyata masih belum sembuh juga dia begitu dihidupin nyala stand-by tapi waktu ditekan CH dia enggak mau hidup pemirsa masih belum ketemu penyakitnya kayaknya bukan cuma satu bukan cuma transistor key 801 dengan tipe 431 tapi masih ada yang lain-lain juga yang masih rusak kayaknya dan butuh diganti juga sekarang saya coba saya nyalain ya tuh lama stand-by-nya hidup hidup kan terus saya mau tekan tombol CH-nya ini cuma bunyi-bunyi aja cetek gitu cuma enggak mau hidup dan balik lagi ke stand-by kacau baiklah pemirsa kayaknya saya mau tak-atik dulu kira-kira apa aja yang rusak yang lebih parah daripada transistor key 801 yang memang minta diganti pemirsa tv-nya belum hidup dan dia malah enggak bisa hidup ya cuma cing tik 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 gitu aja aduh gini loh pemirsa tadi kan kita sama-sama udah lihat ya bahwa transistor yang baru dibeli itu dia kayak transistor horizontal jadi antara kolektor dengan kolektor dengan emitter itu ada diodanya gitu di tipe transistor 431 tapi begitu saya melihat di diagram blog itu kan dikasih kode transistor 2331 gitu pemirsa ceritanya tapi di mesin itu menggunakan tipe 431 seperti yang satu ini tuh tipenya adalah KA 431 tapi ini rusak gitu ceritanya jadi saya belikan yang tipe 431 juga tapi dia masih belum bisa untuk nyembuhin tv ini gitu ya terus apa jangan-jangan transistor transistor yang saya gunakan yang baru saya beli dari toko itu memang gak cocok dengan tipe tv ini itu bisa jadi ya karena harusnya kalau kita melihat di dalam diagram blog pemirsa kalau kita melihat di diagram diagram blog ini ada transistor key 801 antara kolektor dan emitter itu gak ada diodanya nah loh nah loh nah loh disini tipenya adalah KSC 2331 bukan 431 pemirsa jadi ceritanya besok nanti saya akan carikan lagi transistor dengan tipe yang sama seperti diagram blog ini bisa jadi tipenya adalah 2331 nah kalau misalnya gak ada 2331 saya akan cari ke toko lain kira-kira ada gak 2331 kalau misalnya gak ada juga di toko lain itu saya akan carikan dengan tipe 431 mungkin beda transistornya pemirsa karena menurut pengalaman gak di setiap toko itu menjual produk yang bener bisa jadi ya ada salah-salahnya dan ada kualitas-kualitas yang harus diperhitungkan saat kita membeli komponen di toko-toko elektronik pemirsa kadang-kadang harga yang murah dan harga yang mahal itu bisa dijadikan referensi untuk mengetahui kualitas dari komponen itu sendiri meskipun gak pasti tapi bisa jadi pemirsa kalau misalnya harganya mahal mending cari yang murah tapi kalau misalnya harganya murah setiap transistor atau setiap komponen yang kecil-kecil seperti ini mending beli aja yang agak sedikit mahal bisa jadi kualitasnya memang beda seperti itulah ya jadi untuk mengetahui sembuh apa gak tv ini dengan mengganti transistor dengan tipe 2331 nanti akan kita bahas di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk klik subscribe like dan share video ini ke teman-teman dan pemirsa terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye 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 bye